Namaskar, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Berita Bollywood, berita paling update seputar dunia Bollywood. Setelah menggerobok rumah Rhea Cokraborty dan menangkap adik laki-laki Rhea dan pengurus rumah Sushyam Singrajput pada hari Jumat, ini giliran juru masak Sushyam yang ditangkap oleh Biro Pengendalian Narkotika. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Berita Bollywood. Pada hari Sabtu, Biro Pengendalian Narkotika menangkap juru masak Sushyam atas tuduhan mengirimkan narkoba kepada pengurus rumah Sushyam dan dia akan dibawa ke pengadilan dalam waktu dekat. Sementara itu, Rhea Cokraborty kemungkinan akan dipanggil ke kantor Biro Pengendalian Narkotika pada minggu ini Karena seorang pejabat berkata bahwa dia dan pejabat lainnya ingin mempertemukan Rhea di hadapan adiknya dan pengurus rumah Sushyam untuk mengetahui apakah dia memiliki peran dalam mendorong Sushyam ke dalam jurang narkoba. Dalam sebuah pernyataan, Ayah Rhea Cokraborty berkata, Selamat India, kalian telah menangkap putraku. Aku yakin selanjutnya adalah putriku dan aku tidak tahu siapa selanjutnya. Aktor Shekhar Suman menulis di akun Twitter untuk mengungkapkan pemikirannya tentang hal yang sama. Dia menuliskan bahwa ini merupakan langkah pertama menuju sukses. Dia mengucapkan selamat kepada semua orang karena ikan-ikan kecil telah ditangkap dan sekarang waktunya untuk kyu besar. Shekhar berharap mereka segera ditangkap dan industri ini dibersihkan. Tidak hanya Shekhar Suman, kakak perempuan Sushyam juga memuji Biro Pengendalian Narkotika atas penangkapan tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan mari kita tunggu perkembangan selanjutnya mengenai kasus Sushyam Singrachput. Terima kasih telah menonton!